Pemisah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyelenggarakan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadiri oleh seluruh kepala daerah dan dewan sejauh barat. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum yang hadir dalam acara tersebut pun berharap peraturan daerah kedepannya jangan saling berbenturan. Selain sosialisasi terkait perda, acara pun diselingi dengan penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan pimpinan daerah sejauh barat tentang pengharmonisasian rancangan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 melalui pendekatan Omnibus Law dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum mengatakan harmonisasi antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat serta aparat di Jawa Barat sangat penting terutama terkait legislasi. Selama ini dirasakan ada paradigma semakin banyak produk hukum yang dikeluarkan semakin hebat sehingga berlomba-lomba membuat peraturan daerah. Padahal terlalu banyak peraturan menjadi sulit dilakukan karena berbenturan. Kegiatan ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada para bupati wali kota termasuk di dalamnya pimpinan DPRD. Seperti yang saya sampaikan tadi minimal anggota DPRD ini harus ada perubahan paradigma. Bukan perda yang banyak untuk menjadikan citra DPRD yang bagus tetapi mungkin kinerja. Kinerja di situ kan bukan hanya legislasi tetapi ada pengawasan, jaga kengkaran dan yang lain. Kemudian juga sekarang di saat membuat perda tidak langsung ke pendagri tetapi dibereskan dulu di Kemenkungan Milaya. Yang kedua juga saya harapkan semakin pahamnya tentang hirarki hukum. Jadi jangan sampai perda yang satu berbenturan dengan perda yang lain. Kan ada gitu kan ada yang seperti itu. Sehingga kadang-kadang masyarakat atau pemerintah pun bingung dalam melaksanakannya. Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Ham Jawa Barat Liberty Sitinjak mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan agar unsur daerah mencapai pemahaman yang mendalam terhadap Undang-Undang No. 15 Garis Miring 2019 salah satunya merujuk kebijakan pemerintah pusat yang saat ini mulai menerapkan Omnibus Law. Tujuannya regulasi sederhana dan efisien untuk meningkatkan investasi sehingga pembangunan daerah tercapai. Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui rancangan Omnibus Law berupaya memangkas peraturan yang menghambat investasi daerah. Baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 15 tahun 2019 bahwa Kementerian Hukum dan Om sudah secara eksplisit menyatakan di tingkat pusat itu adalah Kementerian Hukum dan Om saya berbicara di tingkat daerah. Bagaimana peraturan rancangan Undang-Undang peraturan daerah itu yang baik itu inisiatif daripada legislatif meneksekutif itu harus benar-benar kita lakukan dari konsep akademisnya sehingga kita melihat daripada ini tidak berbicara dengan peraturan di atas ini. Harmonisasi peraturan daerah semata-mata merupakan komitmen agar produk hukum daerah bisa mendukung kemudahan investasi sehingga ekonomi dan iklim investasi di daerah meningkat demi kesejahteraan masyarakat Yuwana Kurniawan Bandung TV